Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke, sore-sore di kantor dunamis turun pojokan yang sepi ini Agak santai, kita mau lanjutin bahasan soal 7 Habits of Highly Effective People Ini bukan promosi buku, karena gak usah promosi juga udah laku ya bang ya Jadi, tapi lebih ke video ini tujuannya lebih ke pembelajaran pribadi Supaya lebih mendalam lagi Karena mungkin udah waktunya lagi buat baca ulang Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut setelah video sebelumnya Overview kenapa sih buku ini keren Kita pengen mendengar dulu nih dari salah satu fasilitator kenamaan di dunamis Kalau kenapa nama ini semua salah nama gil gue bro Dan ini adalah fasilitator kelas berat memang Paling berbobot di antara yang lain gitu ya Nah, Bang Arya ini fasilitator yang luar biasa ya Karena masuk di hari yang sama meskipun usianya beda bang ya Kelihatan pengalamannya banyak karena sudah mulai meninggalkan dunia hitam Nah, dari hitam budnya gitu Dan, inilah salah satu orang yang pemahamannya tuh unik tentang 7 Habits Nah, mari kita denger ya Bang Arya tadi baru sempet nyinggung di video sebelumnya soal Kenapa buku ini keren Gimana impactnya di Indonesia termasuk Komentar dari Jim Collins yang kasih kata pengantar di edisi yang ke-25 tahun ini Nah, kalau Bang Arya sendiri Boleh share gak kira-kira Kenal 7 Habits Seperti apa, kemudian aplikasinya gimana Atau mungkin juga personal reflection lah 7 Habits Oke, gue baca sepanjang itu tahun 97 Buset 97 Gue itu kelas... Sempe gitu ya bang Gue 97 baca buku ini Dan... Apa namanya... Kenapa gue beli buku ini karena waktu itu Di tagline nya adalah Sudah terjual sekian juta kopi Wah... Terjemahan itu Terjemahan itu ya Nah... Ini ada apa dengan buku ini ya Nah... Awal-awal gue baca sih... Main berat lah Gue akuin main berat Jadi... Diperlukan beberapa kali baca baru... Oke... Gitu Nah... Yang menarik dari 7 Habits ini adalah gini Gue menemukan ada kesamaan Antara apa yang ditulis di buku ini Dengan apa yang pernah diomongin sama orang tua gue bro Oke Jadi... Gue merasa relate gitu Gue gak ngerti ya apakah... Kofi belajar sama nyokap gue atau bukap gue Gue juga gak tau ya Cuman maksud gue gini Atas angkatan ya Atas angkatan gitu ya Iya Kayak Obama tiba-tiba kuliah sekolah di menteng gitu ya Gini juga sih Mungkin dulu Kofi di jonggol gitu ya Iya bukan, ketemu Saya juga, saya juga Nah... Jadi... Gue menemukan kesamaan itu Jadi sebenernya Apa yang ada di buku ini Kalau kita relate lagi sama kehidupan kita Itu gak jauh-jauh dari apa yang sudah di... Kasih tau sama orang tua kita dulu Hmm... Gitu Jadi itu mempermudah gue untuk... Memahami ini gitu Oke... Memang gini... Di bukunya bahasanya lumayan gitu Tapi kalau... Kita dalamin lagi Kita baca berkali-kali... Gue menemukan insight itu gitu Oke... Nah... Kalau memang itu udah pernah diajarin sama orang tua Itu sistem ewannya apa dong? Nah... Ini menariknya gini Orang tua kita kan baru nasehatin kita Kalau ada masalah Kan gitu ya? Hmm... Ya kan gitu ya? Kadang-kadang gak sempat nasehatin juga ya? Gak sempat nasehatin juga Kalau nasehat orang tua kita kan Kita temukan masalah dulu Boleh nasehatin gitu ya? Oke... Tapi di buku ini Ada sebuah struktur yang membuat Kita tuh ngerasa bahwa Oh... This is what we should do When problems come Atau gitu lah Oke... Jadi... Itu yang membuat menarik buku ini Kemudian yang kedua adalah Bentar yang pertama berarti strukturnya ya? Strukturnya Memudahkan kita untuk mengingat lagi Pas ada masalah Oke... Yang kedua... Eh... Gini... Eh... Ya... Ya... Bukan berarti gue nerd juga ya Tapi... Di beberapa buku yang Leadership yang gue baca itu Banyaknya Menyoroti Bagaimana Leader Bertindak pandu Ketika Berhadapan dengan Anak gue nya Oke... Nah... Tapi disini Kofi bilang gini bahwa Sebelum lo ketemu anak gue Lu mesti beres sama diri lu sendiri dulu Hmm... Ini menarik Karena... Sedikit sekali Buku yang membahas bahwa Sebagai seorang leader Lu mesti beres sama diri lu sendiri dulu Baru setelah itu lu bisa Tin Oke... Itu sih yang membuat gue menarik sih Jadi... Urusan beres sama diri ini Agak jarang dibahas dengan lainnya Kalaupun iya mungkin Enggak terlalu mendalam ya Enggak terlalu mendalam Lebih cuma satu batang Sementara saya benar-benar ini Fully ngomongin diri sendiri gitu kan Hmm... Nah... Oke... Oke... Jadi yang... Yang keutama tadi soal struktur Yang kedua Keunikannya Dalam membahas soal leadership Tidak hanya membahas soal Gimana kita ngatur anak buah Tapi gimana kita beres sama diri sendiri Ya Oke... Apalagi Bang Eh... Nah gini Banyak buku-buku itu Ngomongnya itu tentang how Hmm... Yang dimakna itu juga Ya... Tapi... Jarang sebuah buku yang ngomongin Why? Hmm... Kenapa lu harus melakukan ini? Oke... Latar belakangnya apa? Iya... Nah di buku ini Ya... Ada Why-nya Justu cukup banyak porsinya ya Cukup banyak porsinya ya Nah ini menarik ya Jadi... Personal reflection gue Ketika baca buku ini adalah Ini lucu nih buku ini Kalau terbit sekarang Mungkin gak laku Bang Hmm... Pertama judulnya aneh ya Seven Sevennya sih oke lah ya Tapi habits itu gak menarik gitu ya Hmm... Sekarang kan lebih Enak orang tuh ngomongin tips Cara cepat Nah... Cara praktis Cara mudah Cara jitu Nah... Ini tujuh kebiasaannya lah Yang kebiasaan Yang kedua Highly effective people Effective people Apaan lah gitu kan Jadi... Secara judul itu kurang catchy Tapi... Yang parah adalah Ya bukan parah sih Yang lebih Sebenernya berpotensi Membuat ini Kalau jam sekarang mungkin gak laku Adalah bahasanya tuh Ngomongin soal principles Hmm... Ya tadi ngomongin why tadi kan Justru... Hampir gak ada ngomongin how-nya Mungkin di training-training Yang diikutin lah Ngomongin how-nya gitu ya Karena dia justru menyasar Sesuatu yang lebih Lebih fundamental gitu Karakter Ya di depan tadi Di video sebelumnya kita bahas Soal Kofi itu Salah satu kekuatannya Di buku ini Karena memang menyasarnya Karakter yang universal Yang timeless gitu Itu lebih lama lagi Bentuknya gitu kan Tapi justru mungkin Itu yang lebih menarik gitu lagi Hmm... Iya sih Kalau menurut gue gini lah Jadi... Ya tadi kan di awal Ehm... Memang sih judul punya The seven habits of highly effective people ya Tapi kan tadi Lo ngomong Ini bicara mengenai Leadership gitu Hmm Tugas leader itu kan Bukan hanya Pada posisi tertentu Hmm Masa setelah lo Repensiun jadi manager Lo bukan leader lagi kan Hmm Hmm Atau sebelum lo jadi manager Masa lo bukan leader Oh itu menarik tuh Pandangan menarik ya Iya Nah itu tadi Itu kenapa Kemudian Kofi Membahasnya mengenai karakter Hmm Dalam sepanjang Umur kita Dalam sepanjang Kita hidup Kita leader Baik buat diri kita sendiri Keluarga Apalagi tim Orang-orang skilling kita Makanya Yang harus dibangun itu karakter Makanya lama Iya Karena Kofi bukan bicara Mengenai menjadi leader itu 5 tahun 10 tahun Tapi Seumur hidup Seumur hidup Jadi Mungkin kayak orang bahas Membedain istilah Ini cuma istilah Tapi Supaya Kena kesini Antara pimpinan sama pemimpin Yes Kita tuh bisa jadi pimpinan sih Karena kalo di appoint Dikasih jabatan Atau kalo kita bikin perusahaan sendiri Gitu ya Tapi Yang namanya pimpinan tuh Ada masanya Ada masa jabatannya Ntar kita pindah Resign pensiun Atau bangkrut perusahaannya Ditutup juga kehilangan Tapi pemimpin itu Bisa kapan aja ya Bukan di buku ini Tapi buku yang lain Kalo gak sana Pak Kofi tuh bilang Leadership is a choice not a position Kalo gak baca buku ini Mungkin kita agak bingung Maksudnya apa kan Maksudnya choice apa ya Nah Tapi kalo kita baca buku ini Kita kan paham bahwa Maksudnya choice itu adalah Mungkin ya Kita bisa jadi pemimpin Selama kita memilih Untuk menjalankan Setidaknya 7 kebiasaan yang disini Nah Meskipun gak punya anak buah Gak punya tim Tapi kalo kita jangan ingin Memilih untuk menjalankan Maka kita bisa jadi pemimpin Gak mesti kita punya jabatan gitu ya Iya Dan Kalo diliat dari buku ini kan Ujung-ujungnya apa sih Dia selalu bilang Ada-ada beberapa kalimat yang Di dalam buku ini yang Bilang bahwa Ujung-ujungnya Legacy apa yang lo mau tinggalin ini? Hmm Nah ini Nah ini kan Ketika lo jadi manager Selesai masa jabatan Legacy apa yang lo mau tinggalin? Hmm Selesai lo misalnya dari Eh kampus lah ya Lulus dari kampus Legacy apa yang lo mau tinggalin? Nah sama dengan ini Once ketika lo udah Resign Hmm Dari Hidup lo gitu ya Legacy apa yang lo mau tinggal? Itu bahasan yang Di buku ini cukup ekstrim Meskipun di pelatihan agak diubah ya Ya Jadi kalo di buku ini Habit 2 Begin with the anime Itu ngomongin soal Kita diajak bayangin visualisasi Kalo kita meninggal Kemudian Jadi Ya arwahnya masih ada gitu ya Terus kita kemudian Ngeliatin orang-orang sekeliling kita Ngomongin diri kita semua Sebuah hidup Kira-kira Ekspektasinya apa? Ya Nah kalo Mungkin kata-kata ekstrim Di training diganti dengan Ulang tahun ke-80 lah gitu Jadi poinnya adalah Eee Salah satu yang menarik Dan mungkin itu Menjadi motivasi yang akan Karena gini Legacy itu Kalo di Kalo direnungkan itu Jadi sesuatu yang Agak 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 mustahil orang Misalnya ditanya gitu Lu kalo udah selesai di perusahaan ini Pengen ninggalin apa gitu Jarang sih orang jawab Ya gue sih pengen dikenang sebagai orang yang biasa-biasa Standar gitu Yang performance-nya sosial Jarang sih Pasti orang kalo ditanya begitu Jawabannya pasti pengen yang lebih gitu ya Ya Nah cuman pertanyaan itu Jarang diajukan Sama orang Kepada dirinya sendiri Untuk direnungkan Dipikirkan Kemudian di jalanin gitu kan Iya iya Gue setuju kan Nah Kembali pergi ke buku ini Makanya kenapa Tadi gue nyambungin juga Kenapa legacy wujudnya Adalah ya itu tadi Leadership yang dibicarakan Sama POV ini Bukan cuman leadership As position Ini Ada Semasa panjang kita hidup Kita lidah Dalam peran apapun Ya Kita dituntut Jadi seorang lidah Oke Nah mungkin Mungkin untuk merangkum ya Soal legacy tadi Jadi di buku ini Itu ada Ini edit Mungkin kayaknya Ini di edisi yang 25 tahun sih ada Jadi ada bahasan yang menarik bang Jadi di bagian Kofi family tribute to a highly effective father Hmm Jadi Ceritanya disini adalah Ungkapan Dari Keluarga intinya Pak Kofi Ada nama-namanya di belakang ini Di sekitar beberapa halaman Ungkapan tentang Pengakuan keluarga tentang Steven Kofi ini orang kayak apa sih Hmm Ya Disini bilang realistis banget Dia orang yang berbuat salah juga Cuman orang yang juga selalu mudah minta maaf Dan Berbaik kesalahannya gitu Nah Pas baca ini tuh sangat mengharukan gitu Karena Agak jarang sih terjadi ya Gue sendiri gak pedi tuh Apakah kalo keluarga gue ditanya gitu Terus diminta nulis kata pengantar buku gue Misalnya gue meninggal itu Terus tulisannya bagus-bagus ini gitu Enggak yakin Tapi Ini menarik Karena anaknya Pak Kofi kan sembilan ya Iya Dari satu istri ya Sembilan Kemudian Sehingga Kemudian buku ini punya Sequelnya Yaitu Seven Abyss of Highly Effective Families Oke Yang disitu Cerita tentang keluarga Cerita tentang perjalanan Nah Dan di buku itu menariknya adalah Banyak testimonial Anggota keluarga dari istri Bahkan langsung kata pengantar istrinya gitu Itu sesuatu yang Sangat menantang gitu ya Untuk dimintamai istri Buat ini nganteng-ngantar gitu kan Apa iya Kita pede gitu Nah tapi Ini membuktikan bahwa Ya emang Beliau ini orang yang Walk the talk lah gitu Mungkin itu sebabnya Riset yang dikumpulkan Di sari kanal buku ini tuh timeless Jadi Karena mungkin kalo di Kota pengantar dibaca video sebelumnya Itu kan Ada sincerity Ada keikhlasan beliau Bahwa Bukan gue yang nemuin kok Ini ada di alam doang Bahkan David Hatch Salah satu orang Dekatnya Waktu 2012 Datang ke Indonesia itu Pernah bilang Salah Apa namanya Ya Pak Kofi bilang gini Seven Habits Seven Habits itu bukan saya yang menemukan Saya cuma Kalaupun ada yang sumbangan saya Kayaknya cuma ini Jadi dia ceritanya Tadinya Seven Habits itu Urutan gak kayak gini Urutannya tuh Kacak lah gitu ya Pas bikin disertasinya tuh Kemudian satu titik Di kepalanya kebayang tuh Gambar seperti yang ada di Bukit Keningkan itu Terus ada urutannya Terus dia melihat The Habits It was like Merangkai sendiri jadi satu urutan Terus dia bilang Ya Terus dia buat gambarnya Terus dia bilang Ya paling kalau Ada sumbangan saya Ya cuma itu kayaknya gitu Habitnya udah ada di alam Tapi sumbangan saya mungkin Mengumpulkan dan merangkai itu Iya Dan setuju itu Mempermudian kita untuk Membaca buku ini Betul Dan memahaminya Gitu Oke Thank you Bang Arya Oke Sudah sharing dengan kita sore ini Nanti kita akan lanjutkan Pembahas hari ini Sampai habis Insya Allah sampai habis Gak tau selesanya kapan Kita gak buru-buru Karena kita juga Bukan jualan ya Jadi kita Buku ini gak perlu jual ya Dan memang Murni ini Supaya Mudah-mudahan Ada tambahan perspektif baru Dari teman-teman yang juga Mengandungin buku ini Thank you Bang Arya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih